Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan 6 pusaka-pusaka kuno koleksi dari Majapahit Collection Sebelumnya, 3 keris kuno tersebut sudah pernah saya review di video-video awal sebelumnya, kawan-kawan Tetapi belum saya bersihkan atau belum saya cuci Dan di video kali ini, 3 keris sepuk kuno tersebut sudah saya cuci Dan hasilnya, wah sangat bagus sekali loh Dan 6 pusaka lainnya itu, sebagian sudah pernah saya review ya Dan sebagian juga belum saya review Jadi simak terus videonya ya Karena di video kali ini, sangat bagus sekali ini Kerisnya, pusaka-pusaka lainnya juga Seperti apakah pusakanya tersebut? Simak terus videonya ya Oke, langsung saja saya tunjukkan keris sepuk yang pertama Keris sepuk yang pertama berasal dari Madura Dan bentuknya seperti ini Dilihat dari handle-nya Bisa terlihat sekali Merupakan ciri khas dari Madura, kawan-kawan Handle-nya ini motif Dororiko Dengan motif ukiran seperti ini Motif primitif ya Ini aja warna patina di handle-nya sangat bagus sekali loh ini Ini sampingnya Untuk bagian sarungnya, kondisinya masih cukup baik ya Ini baliknya Dan ini di bagian mendaknya ini Terbuat dari emas loh kawan-kawan Biasanya kan perak lapis emas Sedangkan ini dari emas Saya tunjukkan lebih dekat ya Dengan perpaduan batu intang Jadi sangat bagus sekali ini Oke, langsung saja saya tunjukkan kerisnya ya Kerisnya seperti ini Wah, pamurnya terlihat kan Cuma seperti biasa ya Nama-nama pamur saya kurang paham Kalau kawan-kawan tahu Bisa tolong tulis di komen ya Dan ini baliknya Ini pamurnya apa ya kawan-kawan Pamurnya sangat bagus sekali ini Motifnya ini Untuk kondisinya juga masih oke loh Jadi cukup bagus ini Dibuat koleksi ini Oke, lanjut lagi yang kedua Keris yang kedua Berasal dari Jawa Timur ya Bentuknya seperti ini Kerisnya yang ini Sepertinya belum saya review Jadi saya review sekalian ya Ini juga Mendaknya ini Terbuat dari perak loh Oke, langsung saja Saya tunjukkan kerisnya Wah, warnanya bagus ini Ini kerisnya ini Pamurnya hampir terlihat ya Pamurnya apa ini kawan-kawan Dan ini baliknya Ini untuk bagian Bilanya ini meteornya Sampai terlihat loh Waktu saya cuci ini Seperti ini Bagus ya Ini coba diwarangi lagi Mungkin bagus ya kawan-kawan Cuma saya sengaja Tidak warangi Biar terlihat kunonya ya Oke, lanjut lagi Karena ini cukup banyak ya Jadi agak depas saja Nah, ini yang ketiga Keris sepuk kuno Dari Madura Bentuknya seperti ini juga Ini warangkanya ini Berbeda loh Kawan-kawan Daripada warangka Pada umumnya Seperti yang pertama Atau kedua tadi kan Dari bahan kayu ya Sedangkan ini Dari bahan perak Dengan patina kunonya Seperti ini ya Warnanya Di bagian sini Juga ada Retak kecil Tipis alami Dan ini baliknya Ini di bagian sini Juga ada retak alami ya Cuma tipis sekali Dan untuk mendaknya juga Ini terbuat dari bahan perak loh Tentunya dengan Pukiran kunonya Pukiran kuno Ciri khas Madura Dan handle-nya ini juga sama ya Motif dororiko Atau motif Madura kuno Dan di bagian depan ini Ada tulisan M Ini M ini mungkin Artinya Madura ya Warna patina Untuk handle-nya juga Sangat kuno sekali loh Dengan warna Coklat kehitaman Kawan-kawan Seperti ini Oke Langsung saja Kerisnya ya Kerisnya Pangonnya Hampir terlihat Degak ya Ini ya Kondisi untuk Bila kerisnya Ini masih oke Tinggal dicuci Sekali lagi Dan diwarangi Mungkin Terlihat lagi ya Kawan-kawan Dan ini Basisnya Kamornya Hampir terlihat ya Apa ini ya Nama pamornya Kalau kawan-kawan Tahu Bisa tolong tulis Di komen ya Wah itu dia Oke lanjut lagi Oke lanjut lagi Ya Ini yang keempat ini Yang keempat Berupa Betok Budok Kuno Kawan-kawan Sebelumnya Betok ini Ditemukan Di Jawa Timur Dan sudah Dicuci Dan sudah Dibikinin Warangka Serta Handlenya Dan ini Merupakan Koleksi dari Majapahit Collection Spesial ini Buat kawan-kawan Semua Saya Tunjukkan Loh Ini warangkanya Warnanya Hitam Petak Ini Bagus Banget Ini Handlenya Juga Ini Baliknya Oke Langsung Langsung Saja Betoknya Betoknya Seperti ini Wah Ini Di bagian Bilanya Masih Tebal Kawan-kawan Pada Umumnya Penemuan Itu Kondisinya Kurang Baik Atau Cukup Baik Kalau Menurut Saya Ini Penemuan Seperti Ini Sudah Termasuk Sangat Baik Karena Besinya Masih Tebal Di Bagian Bilanya Dan Ini Pamulnya Hampir Terlihat Ya Wah Bagus Kan Dan Ini Baliknya Cukup Bagus Ini Warna Hitam Ini Patinanya Ya Kawan-kawan Bukan Karat Karena Sudah Saya Bersihkan Atau Sudah Saya Cuci Jadi Hasilnya Seperti Ini Sangat Bagus Ya Ini Ya Cukup Bagus Juga Kan Ini Buat Tambahan Koleksi Kalian Ini Betong Budok Kuno Oke Lanjut Lagi Dan Ini Berupa Badik Sumatra Di Di video Di video Sebelumnya Badik Ini Sudah Pernah Saya Review Ya Cuma Belum Saya Bersihkan Atau Belum Saya Cuci Sedangkan Ini Sudah Saya Cuci Dan Hasilnya Bagus Banget Ini Untuk Warangkanya Terbuat Dari Bahan Perak Ya Kawan Kawan Dan Langkanya Lagi Ada Tulisan Berupa Angka 1822 Ini Seperti Ini 1822 Ini Perkiraan Biasanya Pembuatan Dari Tahun 1822 Jadi Sangat Langka Loh Dan Masih Komplik Dengan Handlenya Cuma Sebagian Di Bagian Warangkanya Ini Seperti Ini Ada Kerusakan Alami Kecil Jadi Wajar Saja Seperti Bentuk Bulat Ini Dan Untuk Lainnya Ini Masih Oke Ini Ini Bagian Baliknya Handlenya Juga Terlihat Sekali Kan Batina Kunonya Dengan Warna Hitam Dan Motif Sumatra Berupa Kerawangan Oke Langsung Saja Badiknya Ini Dia Badiknya Ini Sudah Saya Cuci Dan Bersihkan Dan Hasilnya Barna Putih Seperti Ini Sebelumnya Ada Karat Di video Sebelumnya Sedangkan Ini Sudah Bersih Dan Hampir Terlihat Ini Pamor Ada Ada Pamor Dan Ini Bulat Ini Biasa Disebut Dengan Tindik Dan Ini Baliknya Cukup Bagus Ya Badik Sumatra Tahun 1822 Cukup Bagus Sekali Ini Dibuat Tambahan Koleksi Kalian Oke Lanjut Lagi Ini Pedang Mandau Pedang Mandau Ini Sebelumnya Sudah Pernah Saya Review Cuma Belum Saya Cuci Dan Ini Hasilnya Setelah Saya Cuci Kawan Kawan Karat Sudah Hilang Dan Ini Untuk Bagian Bilanya Ini Warnanya Sudah Seperti Putih Putih Kecoklatan Dan Kondisinya Masih Oke Masih Tebal Dan Ini Baliknya Bagus Bagus Bilanya Ini Untuk Handlenya Ini Sudah Saya Bersihkan Dan Warnanya Wah Indah Bang Ini Oke Lanjut Lagi Ini Tombak Gunungan Dan Bentuknya Seperti Ini Masih Tertutup Dengan Warangkanya Yang Ukurannya Juga Cukup Besar Biasanya Tombak Gunungan Itu Ukurannya Kecil Sedangkan Ini Besar Oke Langsung Saja Ini Dia Tombak Gunungan Dengan Pamor Kunonya Pamornya Terlihat Sekali Apa Ini Nama Pamornya Kawan Kawan Kondisinya Masih Sangat Bagus Ini Dan Ini Baliknya Bagus Ya Tombak Gunungan Sepuh Kuno Oke Lanjut Lagi Tinggal Dua Ya Dan Ini Tombak Sepuh Kuno Koleksi Dari Majapahit Collection Ini Sebelumnya Sudah Pernah Saya Review Ya Kawan Kawan Cuma Kondisinya Masih Kotor Dan Belum Dibersihkan Dan Ini Sudah Dibersihkan Dan Hasilnya Sangat Bagus Sekali Saya Tunjukkan Dari Sarungnya Lagi Sarungnya Ini Ada Kerusakan Di Bagian Sini Wajar Karena Tombak Kuno Dan Ini Untuk Baliknya Oke Langsung Saja Tombaknya Ya Ini Tombaknya Ini Dengan Motif Primitif Kuno Ini Pamornya Sangat Langka Dan Ini Langkanya Langkanya Ada Disini Kawan Kawan Bermotif Kan Topeng Seperti Ini Ini Adalah Motif Seperti Muka Ya Terlihat Ya Keren Keren Tombak Sepul Kunonya Ini Dan Ini Untuk Baliknya Baliknya Ini Di Bagian Baliknya Tidak Ada Motif Topeng Jadi Kosong Cuma Motifnya Sama Ini Bulat 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 Mutar Sama Ada Pamor Seperti Apa Seperti Tulisan Kuno Atau Bukan Ya Cuma Jarang Sekali Saya Jumpai Pamor Seperti Ini Cukup Bagus Kan Oke Yang Terakhir Yang Terakhir Tombak 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 Juga Merupakan Koleksi Dari Majapahit Collection Ya Kawan Kawan Spesial Ini Buat Kawan Kawan Semua Ini Untuk Warangka Tombak Bagus 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 Ini Dan Ini Untuk Tongkat Untuk Tutup Untuk Tutup Warangka Ini Masih Oke Kondisinya Tongkat Masih Bagus Oke Langsung Saja Tombak Ya Tombak Seperti Ini Loh Keren Ya Ada Pamor Nyalo Ini Kawan Kawan Pamor Nya Ini Seperti Putih Putih Dan Kondisinya Masih Sangat Bagus Dan Ini Untuk Baliknya Bagus Banget Kan Tombak Satu Ini Spesial Ini Buat Kawan Kawan Semua Saya Tunjukkan Loh Oke Sepertinya Sampai Disini Dulu Ya Review Keris Sepo Kuno Dan Pusaka Pusaka Koleksi Majapahit Collection Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Oke Dan Salam Sukses Pusaka Sampai 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 Terima kasih telah menonton!